Jadi reseller dulu, resellernya Budina ya Itu saya jadi reseller kurang lebih satu setengah tahun Nah, ada yang namanya reseller, ada jenjangnya juga jadi reseller Ada reseller qualified, nanti kalau sudah jadi reseller qualified baru naik kelas Baru kemudian layak untuk naik kelas jadi EPC Jadi jadi reseller pun sejalan lumayan panjang Kalau masalah jualan, baper-baperan, maksudnya baper ditolak Banyak lah yang baper itu diselesaikan di semasa jadi reseller Jadi ketika sudah naik kelas jadi EPC, sudah selesai lah sama urusan yang baper Komplain, apa itu alhamdulillah sudah selesai di reseller Jadi ketika sudah naik jadi EPC, permasalahannya sudah beda lagi Karena kita sudah kelola tim, sudah manage tim, manage reseller Dan pastinya manage urusan administrasi kantor Saya memaknainya perjalanan yang dari dulu itu ya Pak ya Semua pengalaman itu hilharga Tidak ada pengalaman yang pahit lah ya Karena saya percaya semua ketetapannya Allah itu baik Kenapa? Karena ditolak pun itu pun suatu rencana Allah yang baik Dari kegagalan, itu kita belajar untuk lebih matang gitu kan Karena setelah gagal satu, itu berarti mendekatkan kita pada closing Semakin banyak kita gagal, maka semakin cepat juga kita closing Kemudian pengalaman yang paling pahit Tidak ada sih Pak ya, karena itu tadi Ya karena itu tadi, mindsetnya sudah dipikir Kalau memang dia bukannya jodoh saya Dia bukan jodoh saya ya Dia bukan customer itu, teman saya itu Bukan jodoh saya, bukan rezeki saya Ya sudah gitu Oh ya sudah gitu, saya sudah sangat cukup bahagia ketika dia sudah meminang ya Bahasanya sudah memiliki produk tiga raksa Nah gitu, saya rasa bahagia ketika ada teman saya, orang lain Utah lewat saya, atau lewat orang lain Atau bahkan lewat reseller saya Pak ya Mungkin kita perlu kejar rasa Artinya mereka akan merasakan manfaat yang akan saya rasakan Closingan pertama saya waktu jadi reseller Jadi reseller ya Pak ya, kalau waktu jadi reseller Ini apa namanya, sudah beda lagi karena Sudah reseller sakupannya gitu kan Closing team gitu kan Tapi kalau closing pribadi Waktu jadi reseller itu Saya ingat banget itu pertama kali Launching Hafiz Junior Hafiz Junior yang masih banyak profesi itu Dokter, pilot, yang itu banyak gitu Itu saya closing 8 seat Arisan Bismillah Bismillah ikut Arisan itu Dan nekat cuma modal rido suami Ya boleh nggak ini Arisan ini untuk si kakak gitu Dari mana gitu Karena dulu suami kan masih Jadi istilahnya dosennya masih dosen baru gitu kan Bekasi belum apa Belum istilahnya Penghasilan pun yang Belum ada bayangan gitu ya Pak ya Dari mana gitu Jadi, karena Bismillah gitu kan Ya, ini aja ya Modalnya rido hampir Arisan Udah, dari situ udah Alhamdulillah Kalau udah nikah kan rido nya Seorang wanita tuh di tangan suami Bersama sekali Sampai jumpa Selamat tinggal hairunya Thail ministyl Terima kasih.